Al-Ambwa, Pelopor Pakian Sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Kemudian kata Limah Masyaukani Rahimahullah Ya'thamul ghasibu Wa yajibu alaihi raddu ma'akhadahu Orang yang melakukan gosob Orang yang merampas harta orang lain Dengan cara yang batil tanpa hak Tanpa izin Ya, apakah dia dengan cara mencuri Ataukah mengambil sesuatu dengan cara paksa Pokoknya dengan cara-cara lainnya tanpa hak Ya'tham, maka dia berdosa Maka dia berdosa Dan ingat, terkait dengan masalah harta Itu termasuk perkara yang tidak ringan di akhirat Ya, jadi orang yang melakukan gosob Dia berdosa Wa yajibu alaihi raddu ma'akhadahu Dan dia wajib mengembalikan apa yang telah dia ambil Dari harta orang lain itu Nah, ini konsekuensi Berkaitan dengan hak sesama muslim Terkaitan dengan harta Taubatnya dia Dia tidak cukup Hanya Menyesal Karena telah melakukan perbuatan salah Bertekad Berkeinginan keras untuk tidak lagi mengulangi Ya'tham Sungguh-sungguh dia ingin berlepas diri dari kemaksiatan itu Dari perbuatannya mencuri dan suka mengambil harta orang Ya'tham Kalau barangnya masih ada Gampang, kembalikan aja Kalau barangnya masih ada Apa yang kamu ambil Ya, walaupun konsekuensinya dia marah-marah Atau apa Ya, gak apa-apa Daripada nyati Allah yang murka kepadamu Kalau barangnya udah gak ada gimana Ya digantilah Dengan yang semisal Ya Dengan yang semisal Wah, udah gak keluar lagi Maka diganti dengan apa Nilainya Harganya Kira-kira berapa duit itu ya Kasih Ya Mungkin Kita baru ngaji Baru tahu Oh iya, saya dulu pernah iseng Ya Nambil harta Handphone-nya temen Tapi udah Jadul tuh Handphone udah gak ada sekarang Gak ada keluaran seperti itu lagi Ya Kalau mau diganti dengan seperti itu Gak ada, udah gak keluar Ya sudah diganti nilainya Kira-kira berapa duit Ya Walaupun asalnya main-main Asalnya bercanda Ngumpetin Ya Namanya temen Ya suka iseng gitu ya Diumpetin lah Diumpetin Wah Dia pusing Nyari kesana kemari Kita hanya ketawa Cekiki-cekiki gitu ya Nah ternyata Hilang Ya Entah kenapa Sebabnya Mungkin kita Ngumpetin di satu tempat Terus ada orang yang melihat Diambil Atau kita Ngumpetin di satu tempat Tinggi terus Jatuh Ya Akibatnya rusak Ya harus Diganti Ini berdasarkan hadis Nabi Ini berdasarkan hadis Nabi SAW Saja Ya contohnya tadi Main-main itu Niatnya cuma Ngumpetin Bukan pengen Ngambil Gak taunya Pas lagi Diumpetin Hilang Ah biarin deh Gak tau ini dia Jangan Allah yang tau Sebabnya Harta dia Hilang Karena kamu Menyembunyikannya Terus Hilang Iya Sampai kata Nabi SAW Wa iza akhada ahadukum asa akhihi Fal yaruddaha alaih Sampai dalam hal yang diambil itu Remeh Sesuatu yang remeh Apabila salah seorang Di antara kalian Mengambil tongkat saudaranya Tongkat Atau dulu Pecut Sekedar untuk memecut Keledai Atau memecut kuda Atau memecut Unta Ya Diumpetin Atau diambil Maka hendaklah Dia mengembalikan Tongkat tersebut Kepadanya Bentuk taubatnya Harus dikembalikan Iya Jelas Jadi Harus hati-hati